Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua peranakan amani Jofi dan selamat datang di video ini dan ya pada hari ini kita baru saja mendapatkan sebuah like yang luar biasa mengebohkan untuk pecinta game persona yaitu adalah persona 3 bakal di remake hahaha akhirnya setelah sekian lama Alhamdulillah game ini di remake juga oh 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 dan ya ini terlalu baru baru saja bocor hari ini ya dan btw ini adalah trailer yang seharusnya di showcase di nanti di Xbox showcase tapi sudah klik duluan di Instagram dan sudah tersebar luas secara online padahal ini baru klik beberapa jam yang lalu gitu aneh pas pulang kerja sih malam tuh aneh kaget dapat beritanya dan aneh benar-benar excited banget gitu dan ini menandakan kalau semua rumor yang kita dengar tentang personal 3 remake ini bukanlah bullshit ini bener-bener nyata gitu loh aneh selama ini jujur aja enggak terlalu ngikutin rumor dikanakan aneh takut kecewa karena ada jujur aja udah males nge-hypein sesuatu apalagi aneh sudah kecewa banget sama personal 5 gitu storinya sampah banget tapi Alhamdulillah ternyata kali ini rumornya bener-bener jadi kenyataan ini bener-bener bukan bullshit ini ternyata rumor based on reality ini bener-bener selama ini atlus diam-diam mengembangin personal 3 remake ya sebenarnya sih enggak sepenuhi diam-diam juga dikarenakan ada indikasi mereka akan ngebikin personal 3 remake tuh dikarenakan di sekitar tahun 2019 atau 2020 nggak salah mereka tuh ngebikin kayak sejenis polling untuk untuk mensurvey para player game apa yang game persona apa yang ingin di remake dan hasilnya adalah persona 3 gitu ya keluar dari semua game persona lainnya tuh hasil yang paling tingginya tuh adalah yang pertama persona 3 sama yang kedua tuh persona 2 eternal punishment sama innocent scene dan mereka ngebikin remake nya tuh yang ada di nomor satu yaitu adalah persona 3 dan yes aneh bener-bener eksatit karena kan jujur persona 3 adalah salah satu game persona yang menurutannya terbaik walaupun favorit aneh persona 2 tapi tetep di nomor 2 tuh aneh sangat menyukai banget persona 3 gitu karena ya bagi kalian yang sudah ngikutin aneh cukup lama aneh tuh paling suka persona 2 dan yang kedua tuh persona 3 dan ya persona 3 ini jujur secara remake ini kelihatan kayak bakal pakai base dari personal 5 ya walaupun secara engine ini dari trailernya tuh pakai Ariel engine 5 dan kelihatan bagus banget itu aja ini kelihatan cukup bagus dan tentu saja melampaui personal 5 gitu dan ini tapi kalau aneh lihat ini secara bisnya bakal kayak personal 5 gitu secara base kamera atau juga base gameplaynya bakal bisa dibilang ngambil sampel dari personal 5 dan menurutannya itu sah-sah aja gitu dikatakan memang personal 5 itu jujur secara gameplaynya sendiri dan secara dungeonnya tuh sebenarnya lumayan oke lumayan bagus cuman yang ngebikin game jelek tuh adalah storynya jujur aja tapi game persona 3 ini storynya bagus banget dan kita kayak sama aja si Atlus tuh menggabungkan dua hal yang bagus ke dalam satu game yaitu adalah story persona 3 yang sendiri sudah bagus dan karakternya juga sudah bagus gitu dan gameplay personal 5 yang jujur aja juga lumayan bagus dan itu digabung menjadi satu dan tentu saja menjadi remake yang kalau secara on paper bagus gitu dan aneh sangat excited banget sama gamenya dan kalau misalkan kita lihat juga secara UI juga akan dibikin aesthetic ya tapi mengikuti aesthetic persona 3 itu yaitu adalah ya Hero dan secara sekelas kita tadi lihat kayak menu pause nya dan itu jurajab bagus banget sih jurajab bagus banget ada gambar makotonya disitu wah bagus banget ini hanya bener-bener gak sabar untuk mainin game ini dan dari trailer ini kita juga tahu kalau misalkan game ini akan rilis di tahun depan 2024 ya sebentar lagi berarti dan ini excited banget aneh dan oke untuk secara info ofisialnya kita belum dapat sama sekali ya dikarenakan sekali lagi ini adalah leak jadi ini bocoran yang bocor di online jadi dari Atlus sendiri belum memberikan informasi apapun dan semuanya apapun dikarenakan ya memang ini adalah leak dan oke jadi ini kalau dari terangnya munculnya baru untuk di Xbox terlebih dahulu jadi di game pas kita bisa main game ini di day one di game pas dan jujur menurut aneh ini agak sedikit unik ya dikarenakan original persona 3 tuh muncul di playstation 2 gitu jadi di awalnya aneh ngirap game ini mungkin bakal keluar dulu eksklusif di playstation gitu kayak ketika persona 5 dulu munculkan eksklusif dulu di playstation untuk beberapa waktu gitu di port dan ya ini ternyata untuk persona 3 ini bakal mungkin akan eksklusif terlebih dahulu di Xbox tapi beberapa waktu kemudian akan dirilis di konsol yang lain dan ya judul resminya ini adalah persona 3 reload jadi ya namanya yang menarik jadi kita bagi player persona 3 yang lama tuh bisa merasakan pengalaman ini lagi jadi ya reload lagi gitu dan ya ini ada beberapa hal yang jujur masih jadi pertanyaan itu adalah yang pertama apakah akan ada konten tambahan the answer yang ada di persona 3 phase dimana itu setting waktunya setelah persona 3 dan kita bermain sebagai Aegis gitu dimana jujur kalau di ori di persona 3 phase nya itu jujur di answer gak begitu bagus secara gameplay tapi secara story cukup menarik walaupun ya secara-cara merusak ending persona 3 jadi andai saja di answer tidak dimasukkan pun jujur aneh fine-fine aja gitu kalau misalkan dimasukkan aneh berharap bisa diperbaiki dari segi ceritanya jujur aneh berharap agak sedikit berbaiki dan juga secara gameplay aneh berharap juga diperbaiki gitu dibuat lebih improve dan balance karena jujur di answer nya itu yang di versi fast itu bener-bener dungeon crawling hell itu itu aja dan yang kedua jujur ini yang paling patut dipertanyakan adalah apakah akan ada VMC root dan dia bener-bener ngasih perspektif yang fresh bagi player persona gitu jadi ini dia ngasih replayability yang bener-bener fresh walaupun secara story kurang lebih sama tapi perspektifnya fresh banget gitu dan ya aneh sangat berharap dia bisa muncul di persona 3 yang reload ini walaupun jujur dari teralurisasi enggak ada tanda-tandanya jika akan misalkan memang itu salah satu fitur utamanya seharusnya di trailer dimunculkan gitu tapi ya ya sepertinya kalau misalkan dari pengamatan aneh persona 3 reload ini bakal merimak yang paling utama persona 3 vanilla dimana ya persona 3 vanilla tuh bener-bener ya hanya persona 3 gitu tidak ada di answer tidak ada VMC jadi bener-bener fokus utamanya itu adalah merimak persona 3 yang versi vanilla versi original atau mungkin itu nanti akan digunakan atau sebagai teknik marketing menjual DLC jadi mungkin akan ada di answer sama VMC mungkin tapi akan terpisah secara DLC dan itu ya ya gimana ya kalau untuk at DLC kalian udah tahu lah betapa kotornya DLC buat atlus akhir-akhir ini tapi ya Mari kita berharap yang terbaik dan berharap si atlus tidak keranjingan lagi untuk duit walaupun ya kemungkinan besar akan ya bisa jadi DLC tapi ya hunus kita berharap saja yang terbaik dan ya itu dia berita yang pengen saya sampaikan dan ya aneh bener-bener istatut banget sama game ini aneh berharap semoga hasilnya tidak mengecewakan dan ya Mari kita yang berharap yang terbaik aja dikarenakan jujur aneh bener-bener kaget sama berita ini aneh gak nyangka bener-bener bakal di remake gitu loh walaupun ya ada indikasinya kalau atlus bakal meremake persona 3 tapi aneh gak nyangka bener-bener bakal diremake beneran gitu loh ya karena kan selama ini aneh sudah negative thinking sama si atlus gitu loh aneh mikir mereka bakal making persona 5 cuma terus yang padelan gamenya secara story sampah gitu loh tapi ya Alhamdulillah mereka bener-bener ngebikin persona 3 remake dan ya ini juga membuka kemungkinan bahwa atlus akan meremake game-game lama mereka dan jujur aneh bener-bener berharap atlus bakal meremake persona 2 jujur ini bener-bener game yang wajib diremake secara story masterpiece karakternya juga masterpiece bener-bener pantas untuk di remake bener-bener pantas banget untuk di remake dan ya by the way pun juga persona 1 pun pantas untuk di remake dikarenakan secara chronology order harusnya persona 1 dulu yang di remake tapi ya well dikarenakan ya atlus ngikutin polling dan mereka bisa dibilang kayak emang eksperimen mereka kayak ngegambling pengen meremake game jadi mereka main aman dulu mereka akan ngambil persona 3 terlebih dahulu dan itu jadi ya ini pertanda bahwa ya atlus akan membuka peluang untuk meremake game-game lama jadi ya aneh sangat-sangat excited jadi oke terima kasih anda sudah menonton video ini dan ya sampai bertemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati